Al-Ulamak Siapa yang mengambil warisan tersebut berupa ilmu Maka dia telah mendapatkan bagian yang paling banyak Jadi ulama itu adalah pewarisnya Nabi Maka ulama itu adalah orang-orang yang menjalani jalan Rasulullah SAW Ulama adalah orang-orang yang mengambil ilmu dari Nabi kita Muhammad SAW Baik secara langsung mereka ambil seperti para sohabat Atau mereka mengambil dari guru-guru mereka sampai kepada Nabi Atau mengambil dari buku-buku yang ditulis oleh para ulama Dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW Jadi ulama adalah orang yang membimbing manusia Untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Karena yang diwariskan Nabi cuma ilmu Dan ilmu yang diwariskan Nabi itulah sunnah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Maka itulah ulama. Ulama adalah orang yang menciptakan ketenangan di dalam masyarakat Dan bukan orang yang membuat provokasi di tengah masyarakat Ulama adalah orang-orang yang membimbing manusia Untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW Ulama adalah orang-orang yang mengajak manusia Untuk menjalankan ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Itulah yang dimaksud dengan ulama Ada pun orang-orang yang menyelisihi Rasulullah SAW Tidak senang dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW Atau mengajak manusia untuk menyelisihi Nabi SAW Maka itu bukanlah ulama Karena ulama adalah orang-orang yang mewarisi ilmu dari Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh